Terima kasih Pelodih Bakiru Mariela Antonimi diandalan dari Deltras Sidoarjo bersama pastikannya MZN Alhadad Iya sebuah presur yang sangat tidak mudah tentu bagi diri depan Deltras yang sangat diharapkan bisa mencetak gol Bu Ijati Asmara dan juga Dede Ugo apakah mereka bisa membuktikan ketajaman mereka pada laga malam hari ini Pelodih Wasid Armando pribadi yang memimpin jalan pertandingan di malam hari ini Dalam duel Persib Bandung menghadapi Deltras Sidoarjo dalam lanjutkan jarum Indonesia Super League dari Stadion Sijal Hormat Sorean Kabupaten Bandung Pure playmaker di kubu Persib pada lubang pertama ini paling tidak Sehingga dibutuhkan seorang striker yang bisa membuka ruang seperti Zainal Arief Bukti Ali Raja tadi langsung saja menjemput bola Kembali kita lihat bagaimana Eka Ramdhani memberikan umpan panjang melalui tendangan bebasnya menuju kepada Zainal Arief Kita lihat kali ini masih Haryono yang masih bola bagi Persib Bandung Masih Haryono kita lihat umpan mendatar kali ini Masuknya kepada El Loco Gonzalez Datang kali ini adalah Hilton Morera Atep kali ini Sebuah tendangan dari Atep dan Gol Deja vu Sebuah gol dari Atep yang mengingatkan kita kepada sebuah gol pertamanya di jarum Indonesia Super League 1-0 Persib Bandung menggul atas Deltras Sidoarjo Ya kembali Atep menunjukkan kelasnya Kita lihat bagaimana kontribusinya di awal-awal bang pertama ini Sangat baik Bekerja sangat maksimal dari sayap Dan kita lihat satu peluang syuting Yang mampu dilesakannya Dia tidak mengambil ancang-ancang lagi lebih banyak Dan dia melakukan syuting yang sangat-sangat keras Kita lihat bagaimana syuting yang begitu baik Menusuk galang sembahkan dari Mugti Ali Raja Ya kita lihat ini juga kelemahan Ataupun juga kelenahan dari lini pertahanan Deltras Untuk bisa melakukan recover Dan membiarkan Bagaimana sebuah tendangan yang sangat terukur Lepas begitu saja dari kaki seorang Atep Tanpa ada pengawalan Karena semua tertumpu di kotak penalti Mungkin ini tidak salah satu caranya Bakri Umarela kali ini Wow Hampir saja kita lihat tadi Tendangan dari Bakri Umarela Iya Kita katakan tadi Peluang-peluang seperti ini Bisa dimaksimalkan menjadikan gol Bagi anak-anak Deltras Dan kita lihat hampir saja Sepakan dari Bakri Dengan tanggapan yang Lepas dari seorang tema Masih untung Bola tidak masuk ke gawangnya Dan saya pikir Apabila ini terjadi gol Satu kesalahan yang sangat fatal Dari seorang tema Mugti Ali Raja Dengan gol yang kedua di Jawa Indonesia Super League Dan juga dengan cara yang sama ketika ia mencetak gol Bagi Persibandu Mugti Ali Raja Ini adalah sebuah tabrakan dari Hilton Morera Kedua tim ini Firman Shah dan juga Ya Kartu keningnya ada dikeluarkan oleh Wasil Armando pribadi Untuk Firman Shah Iya Saya kira sebuah Hukuman yang mungkin bisa lebih keras Dibanding ini Kalau kita di-replay bagaimana Firman Shah Mengincar tulang kering dari Hilton Firdaus Jong Umpan kali ini Ada Haryono tadi Yang melakukan sundulan Masih berhasil direbut kembali kali ini Kita lihat masih Bakri Umarela yang menguasai bola Umpan kembali Bakri Umarela Cukup kosong kali ini Dan sebuah peluang Dari Daltra Sidoarjo Sangat baik Kita lihat kerjasama dari anak-anak Daltra Sidoarjo Ya baik sekali crossing Ke tiang jauh Dimana tadi ada Martinez ya Bakri memberikan umpan yang sangat terukur Kita lihat di sini bagaimana Posisi dari Waluyo Yang tidak begitu baik Dalam mengantisipasi bola Untung saja tadi heading dari Reni tidak mengarah ke gawang Masih terselamatkan gawang Dari tema musadat Dan juga sejauh ini Apa yang lakukan cukup baik Ya tidak obsesial ini Sebuah peluang masa Sebuah gol Kita lihat Sebuah gol yang dicintai oleh Dedeh Hugo Menyambangkan kedudukan menjadi Satu sama Dan sebuah asil Sangat luar biasa Dari Daltra Sidoarjo Walaupun mereka Berada di kandang Maung Bandung Ya tidak begitu jelas Tadi umpan itu Apakah offset atau tidak Namun kita lihat di sini Yang tadi kita katakan bahwa Cerah itu terbuka Di tim Persibandung Apabila mereka tidak Kekoncentrasi ya Kita lihat di sini umpan jauh Dari Firman Dari Firman Kita lihat sedikit ada terlambat Gerakan mungkin dari Gilang Dan Boy Melakukan umpan Ya Kita lihat tadi Bagaimana Hugo Dia ingin lakukan pas Masuk ke gawang Nanti bisa dibelong Dan Hugo Mampu Ya Kembali kali ini Tekanan oleh Gilang Angga Pusuma Terjatuh Gilang Angga Pusuma Kita lihat tadi Ya kartu merah Tampaknya akan diberikan Kepada Firman Siah mendapatkan Kartu kuning Keduanya di malam hari ini Dan Delta Situar Jauh harus bermain Dengan 10 pemain Menghadapi Persib Bandung Di saat Dari Sijalah Rupa Soreang Kabupaten Bandung Ya Memang tidak ada pilihan Bagi seorang Firman Siah Kita lihat memang tadi Gerakan dari Gilang Angga memang sudah Melewati dirinya Dan Kita lihat Firman Tidak begitu berhati-hati Sehingga akhirnya Wasi mengganjarnya Kartu merah Ya Di sini Kita lihat Jelas sekali Bagaimana tackling Dari Firman Siah Baik pelan kali ini Semua-semua Dan Goal Luar biasa Suatu malam Yang penuh dengan Gol Terjadi di Sadiol Sijalah Rupa Soreang Kabupaten Bandung Gol dari Dede Hugo Kali ini Kembali dibalas oleh Sebuah gol dari Gilang Angga Kusumana Menjadi 2-1 persis Kembali unggul Atas Deltra Sidoarjo Ya Sebuah finishing Yang sangat dingin tadi Memanfaatkan Kelengahan Dari pertahanan Deltra Sidoarjo Dalam sebuah set piece Dan kita lihat juga Di saat bersamaan Bagaimana supporter Begitu antusias Menyambut gol Gilang Angga Dengan sundulan yang Sangat terukur Dari tiang dekat Praktis Tidak ada pemain Yang menjaga Seorang Gilang Kita lihat Dalam tayangan ulang Ya tampak sekali Gilang tidak dikawal Dan Mukti Agak sedikit kesal Berikan bola kepada Nova Arianto Masih Nova Arianto Kita lihat El Loco Gonzalez Gilang Angga Kusuman Kali ini Umbang kita Dalam kotak penalti Hilton Morera Yang muasai bola Masih Hilton Morera Hilton Morera Dan penyelamatan Yang sangat baik Dilakukan oleh Mukti Ali Raja Ya satu skema Permainan yang sangat baik Diakini dengan Shooting yang sangat baik Kebali El Loco Gonzalez Dan sebuah Gol El Loco Gonzalez Berhasil mencetak Goaling ke 25 Di malam hari ini Dan menjadikannya Menjadi top score Sementara bersama Buasa Losa Di jadung Indonesia Super League Ya kita lihat disini Bagaimana Bola yang menghampiri El Loco yang mendiri bebas Kita lihat Umpan atau Heading dari lapangan oleh Hilton yang menurut saya Lebih mengarahkan bola Ke gawang Namun bola Datang Mendekati El Loco Morera Dan kita lihat Heading begitu gampang Dan akhirnya Bola masuk Menjadikan skor 3 Untuk Persib Bandung Yang menghasilkan sepak pojok Tetapi Wasit Tampaknya telah Meniup peluit Wasit Armando Pribadi Menandakan babak pertama Telah usai Duel Persib Bandung Menghadapi Deltra Sidoarjo Dan gol dari Deltra Sidoarjo Dicetak oleh Dede Hugo Ilaria Kick-off babak kedua Dari Stadion Si Jalan Harbat Sorean Kebupaten Bandung Kita lihat memang Will Dance ya Ya kali ini El Loco Gonzales Masih El Loco Gonzales Kita lihat El Loco Gonzales Tendangannya masih terlalu lemah Dan mudah saja Bagi Mukti Ali Raja Ya hampir saja Kembali kesalahan Komunikasi Anand Deltra Dimanfaatkan oleh El Loco Tim Persib Meraih Setpiece Dari sepak pojok Kembali kali ini Sebuah sundulan Dari Hilton Morera Yang tampaknya Tidak memantulkan lagi Tapi langsung Menyundul kali ini Ya pola Tendangan pojok Maupun juga setpiece Setpiece dari sayap Yang biasa dilakukan Ulan anak Persib Ketika mendapat kesempatan Selalu diarahkan Ke tiang jauh Luang kali ini Dan sebuah Goal It's Christian El Loco Gonzales Goal 2 per 6 gol telah ia cetak Menjadi top score Sementara jarum Indonesia Super League Ya kembali kita lihat Skema permainan Bola-bola pendek Wall pass yang sangat baik Ditunjukkan Anak-anak dari Bandung Kita lihat Pada saat Eka memperoleh Umpan Seharusnya dia bisa Memaksimalkan Menjadikan bola Namun dia lihat Bagaimana posisi dari El Loco Gonzales Sangat terbuka Dan Umpan diberikan Kembali kali ini Adalah El Loco Gonzales Masih El Loco Gonzales Apakah wasit Iya Penalti dibunikan oleh Wasit Armando Pribadi Dan menjadikan Kesempatan bagi Persibando Ataupun juga El Loco Gonzales Untuk menambah Puni-puni golnya Ya ini merupakan Kesempatan bagi El Loco Apakah memang akan El Loco kembali melakukan Eksekusi Tampaknya memang Semuanya direncanakan Untuk seorang El Loco Mencetak gol Sebanyak mungkin Dan kali ini Dia sendiri yang Mengarahirkannya Melalui sebuah pelanggaran Yang kita tidak lihat Apakah ini telak atau tidak Yang jelas Wasit telah membuat Keputusan Agak sedikit melompat Memang El Loco Untuk menghindari Terjalan dari Mukti El Loco Dan ini memang Momen yang dicari El Loco Ya Ilah dia El Loco Gonzales Pemain yang juga telah Mencetak Satu kali hat-trick Sepanjang karirnya Di Janub Indonesia Sublik musim ini Dan akankah dia mencetak Kedua kalinya Yaitu Kesempatan hat-trick Dan menambah Puni-puni golnya Menjadi ke-27 Bersiap-siap kali ini adalah Christian El Loco Gonzales Dan gol Hat-trick yang kedua Dari Christian El Loco Gonzales Sepanjang karirnya Di Janub Indonesia Sublik musim ini Dan kembali Mengokokkan dirinya Sebagai top score Sementara Janub Indonesia Sublik Dengan 27 gol Ya Akurat sekali Kita bagaimana Ketenangan Bagaimana dia pada saat Memangkan eksekusi Walaupun Arah dari Mukti Sangat tepat Namun sangat sulit tentunya Di pojok Bali tenang bebas kali ini Pelan saja dilakukan Masih berada di atas Mistar Dari tema Mursadat Seperti tadi yang dikatakan oleh Bung Yesus Bahwa memang Satu pelanggaran Memang Kalau kita lihat bagaimana Rule dari Internasional Rules Itu harus memang Kartu Merah Yang dilakukan oleh tema Tadi Yang sebuah pelanggaran Sebuah gol Vini Vidi Vici Itulah dia Rafa Bastos Selamatkan Tuhan Pertamanya di malam hari ini Dan berhasil mencetak Golnya yang Ke Sebelas musim ini Dan membuat Kedudukan menjadi 6-1 Persibadu Unggul atas Deltra Sidoarjo Luar biasa malam hari ini Sangat menarik memang Melihat bagaimana Aksi dari seorang Rafa Bastos Tendangan melengkung Dari sudut yang sangat jauh Yang sulit dijangkau oleh Mukti Ali Raja Dimana dia baru saja Masuk Kelapangan Dan uniknya lagi Bagaimana Cara dia melakukan Selebrasi Firdaus nyong kali ini Kirim bola ke dalam Kota penalti Kembali kali ini Boy Jati Asmara Cukup kosong Boy Jati Asmara Dan Boy Jati Asmara Sebuah peluang emasnya Masih bisa dikegalkan Oleh tema Mursadet Iya sayang sekarang Ini peluang sangat baik Terbuka Bagi seorang Boy Jati Namun kita lihat Kembali kali ini Sebuah peluang Dan sebuah tendangan Masih terjadi perebutan Harus jungkir balik Kita lihat bagaimana Mukti Ali Raja Terhadap kempuran Anak-anak Maung Bandung Sayang sekali Bola pada posisi Kaki kanan Yaitu posisi Yang sangat lemah Bagi seorang Eloko Gonzales Apabila bola datang Di sebelah kiri Maka mungkin akan Menjadikan gol keempat Bagi dirinya Di malam hari ini Sebuah tendangan Sebuah tendangan yang masih belum Menemui sasaran tadi Yang dilakukan oleh Khairul Anam Wasit Armando pribadi Akhirnya meniupkan Peluit yang menandakan Akhir duel Persibandu menghadapi Deltra Sidoarjo Dan skor akhir adalah 6-1 Persibandu unggul Atas Deltra Sidoarjo